Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Dera Hidayat Di video kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana agar jadwal insentif di dashboard prakerja itu cepat muncul ya teman-teman Oke jadi di video kali ini saya akan mencoba membantu teman-teman yang mempunyai masalah terkait Tidak munculnya insentif ya Oke tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang Dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Like, komen, dan share jika video ini bermanfaat Oke terima kasih yang udah klik video ini Langsung aja ya Di sini saya akan membuka dashboard prakerja ya teman-teman Silahkan kalian perhatikan dan semoga ini menjadi solusi Oke saya sudah terhubung di dashboard prakerja punya saya Ini saya mendapatkan konfirmasi lolos prakerja itu pada gelombang ke-6 ya Nah saya juga prosesnya lumayan lama Bagaimana bisa muncul jadwal insentif ya Oke jadi kita mempunyai permasalahan yang sama ya Oke tapi setelah saya melakukan hal ini Alhamdulillah sudah muncul ya teman-teman Oke sebelum insentif keluar atau jadwal insentif keluar Seperti yang punya saya ini Seperti ini Oke kalian harus melakukan Atau ada status pelatihan disini Harus selesai dulu ya Seperti ini ya Oke saya mengambil pelatihan cara dapat uang melalui youtube ya Nah disini statusnya harus selesai dulu Ketika statusnya kalian masih aktif Itu otomatis tidak akan muncul Seperti ini ya Apa? Insentif ya Jadwal insentif Dan termasuk juga sertifikat tidak akan muncul disini ya teman-teman Jadi syaratnya adalah Pelatihannya harus selesai Nah kemudian bagaimana agar Pelatihan ini statusnya dari aktif berubah menjadi selesai ya Oke Pastikan ketika kalian sudah membeli pelatihan Dan kalian sudah menyelesaikan Pelatihan kalian di skill academy Atau mungkin di aplikasi-aplikasi yang lainnya ya Kebetulan saya menggunakan skill academy Nah silahkan kalian periksa disini apakah sudah 100% Atau mungkin belum ya Walaupun sudah 100% kalian juga cek jadwal webinar Apakah kalian sudah ikut jadwal webinar Sudah mengikuti webinar dengan selesai dan terdeteksi oleh sistem Atau mungkin belum ya Makanya silahkan kalian cek dulu Nah setelah itu dipastikan Kalian jangan lupa untuk memberikan ranting ya Disini Ini adalah wajib ya teman-teman Oke selanjutnya juga Pastikan juga sertifikat kalian ya Sertifikat kalian pastikan Sudah terverifikasi disini ya Oke letak ID sertifikatnya adalah disini Oke teman-teman Nah itu setelah beres di skill academy Setelah urusan kalian semua beres di skill academy Dan tuntas Kalian silahkan cek Toko pembelian kalian ya Disini saya menggunakan tokopedia Nah silahkan kalian berikan penilaian disini ya teman-teman Apakah kalian sudah memberikan penilaian Biar tidak penasaran silahkan kalian cek Tulis ulasan Ketika tampilannya seperti ini Nah maka ini sudah memberikan ulasan ya Oke kita kembalikan Nah jika itu sudah kalian lakukan Jangan lupa juga Kalian untuk Meminta Bantuan ya Atau pusat bantuan Silahkan kalian Komunikasi dengan Pihak tokopedia Pihak terkait Dari pembelian Materi kalian Disini Saya sudah melakukan hal seperti itu Saya sudah banyak sekali Mengirim Bukti-bukti bahwa Saya sudah melakukan pelatihan ya Nah ini dia Dan direspon baik ya Oleh pihak tokopedia Dan Alhamdulillah mungkin Diteruskan ke Pihak prakerjanya ya teman-teman Nah setelah tahap ini selesai Kemudian kalian juga Jangan lupa pastikan kalian Sudah Menghubungi Pihak prakerja ya teman-teman Oke Ini sebelumnya Kalian harus tahu bahwa Dana insentif Akan diberikan setelah 7x24 jam ya Nah ini Kalian lakukan Ketika lewat Daripada 7 hari ya 7x24 jam Di luar hari Libur ya teman-teman Oke ini perlu Kalian lakukan Untuk Memastikan ya Agar Sistem atau Prakerja Merespon dengan baik Dan Segera memproses Pelatihan Kalian ya Dan supaya muncul Jadwal insentif ya teman-teman Oke disini Ketika misalkan lebih Daripada 7 hari Hubungi Customer Service ya Nah disini kita diminta Menghubungi Oke ini dia adalah Kalau ini Pia Email ya teman-teman Disini Pia email Kalian Tulis aja Disini Laporan Subjeknya Misalkan disini Jadwal Insentif Nah ketika ini Kalian pengen Mengadukan Jadwal insentif Atau mungkin Sertifikat ya Tulis aja Sertifikat Belum keluar Atau belum Muncul Oke itu Jadi itu tergantung Apa yang mau kalian Laporkan ya teman-teman Oke selanjutnya Disini kalian Tuliskan Seperti ini Kalian Kondisikan Ketika kalian Mengabarinya Itu pagi Maka katakan Selamat pagi ya Agar Kita menyapa dulu Terlebih dahulu Nah kemudian Perkenalkan diri kalian Perkenalkan Sayang Nama saya Atau Perkenalkan saya Namanya siapa Nah peserta Kartu Prakerja Dengan nomor kartu Sebutkan nomor kartunya ya Oke kemudian Setelah itu Informasikan Seperti ini Saya mau Menginformasikan Bahwa saya sudah Menyelesaikan Semua pelatihan Di Prakerja Mohon kiranya Admin untuk Memproses Lebih lanjut Terkait penyelesaian Karena Statusnya Belum selesai ya Maka Kita Sampaikan disini Penyelesaian Pelatihan Di dashboard Prakerja Oke ucapkan Terima kasih Nah setelah itu Kalian silahkan Kirim ya Nah itu Untuk menghubungi PIA email ya Teman-teman Oke Ketika misalkan Sudah Pastikan juga Ketika Kalian masih Ragu Silahkan Kalian Untuk Menelepon Pihak Prakerja ya Di nomor Ini ya Ini dia Nomor Prakerjanya Kalian Tinggal Panggil Disini Nah Tapi ini Menggunakan Pulsa Yang Tidak Sedikit ya Tapi jangan khawatir Saya sudah Membuat Konten terkait Agar bisa Telepon Murah ke CS Prakerja Ini dia Kontennya yang ini Oke itu dia Silahkan Kalian Lihat aja ya Teman-teman Nah ketika Misalkan Khawatir Di email Responnya kurang Dan di Telepon Masih sibuk Satu lagi Kalian Coba Untuk Berkomunikasi Lewat Instagram Resmi Prakerja ya Teman-teman Karena Biasanya Banyak yang Dibalas ya Kalau misalkan Pia Instagram Tapi kalian Jangan langsung Mendm ya Karena takutnya Dikira Spam Disini Kalian Cari aja Instagramnya Prakerja ya Oke Disini Ini update Terbarunya ya Disini ada Komentar Komentar 30 ribu Komentar Dan ini Banyak yang Di respon Teman-teman Oke Kita lihat Oke Disini Ada yang Nanya Mau nanya Yang gelombang Kedelapan Udah di SMS Semua Apa Belum Katanya ya Nah Disini Langsung Dijawab Sama Sama Admin Mohon Mohon Untuk Ditunggu Ya Katanya Oke Artinya Disitu Respon Admin Lebih Tanggap Di Instagram Daripada Lewat Apa Email Makanya Silahkan Coba Tanya Tanya Disitu Siapa Tahu Dibalas Nah Setelah Itu Semua Kalian Lakukan Usaha Kalian Sudah Sampai Situ Kalian Coba Bersabar Dan Tunggu Ya Teman-teman Karena Saya Juga Setelah Itu Semua Saya Lakukan Alhamdulillah Muncul Juga Dan Status Ini Selesai Ini Bahkan Sudah Ini Memakan Waktu Lama Ketika Saya Itu Sekitar Ya Dua kali lipat Daripada hari Yang ditentukan Oke Oke Mungkin itu Haja Dari saya Semoga Urusan kalian Diperlancar Jangan lupa Sebelum tutup video ini Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Si Dan Sampai Dari Sampai